Jadi, jadilah perempuan-perempuan seperti Siti Mariam, teman-teman sekalian menjaga kehormatan, kesucian dirinya. Caranya gimana? Pertama adalah Al-Ahzab 33. Engkau paling baik berada di lantai rumahmu sendiri. Keluar rumah boleh-boleh untuk urusan penting, urusan syari, urusan yang bermanfaat bagi umat. Setelah engkau mendapatkan restu dari orang tuamu masih gadis atau sudah menikah engkau dapat restu, izin dari suamimu. Kedua, Al-Ahzab 59. Engkau boleh untuk keluar rumah teman-teman sekalian, engkau ingin menjadi wanita-wanita yang baik misalnya. Berikutnya yang kedua adalah menutup auratmu dengan baik. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. Maka pakailah kerudung yang membuat dirimu sebagai wanita terhormat, bukan kerudung yang sebagai perhiasan. Ada kembang tujuh rupa di atas kepala misalnya. Atau kerudung sakratul maut, tahu kerudung sakratul maut? Kesana susah, kesini susah, oh nyekek. Kerudungnya dicekek, kerudung sakratul maut. Ada yang pakai di sini? Mohon maaf kalau tersungging ya. Pakai kerudung. Fungsinya Al-Ahzab 59 adalah melindungi dirimu sendiri, bukan sebagai perhiasan. Jadi enggak usah ribet pakai kerudung. Ada orang ribet pakai kerudung, pentulnya 20. Giliran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gimana mau wudu ya? Susah nih pakai kerudung 2 jam nih. Akhirnya wudunya begini. Takut kerudungnya rusak teman-teman sekalian. Kerudung sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Dan engkau ingin jadi wanita suci, mulia, terjaga teman-teman sekalian. Apa yang kau lakukan tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan. Tidak ikhtilat, tidak campur baur. Sebagaimana anak-anak Nabi Shu'aib AS dalam surah Al-Qasos surah ke-28, ayat ke-25. Bagaimana mereka menjaga kesucian diri mereka teman-teman sekalian. Ketika berjalan, wajar saja. Dan berbicara singkat padat jelas kepada laki-laki Ashnabi. Bukan perempuan-perempuan yang... Aku lagi ada masalah nih, aku lagi ada masalah dengan suamiku sendiri. Tolong aku, ahi. Atau para gadis, selamat buka puasa, ahi. Jangan lupa surat tahajudnya dan sebagainya. Apa yang kau lakukan? Melemah lembutkan suaramu di depan laki-laki Ashnabi, apalagi di depan suami orang. Ada enggak yang gitu? Di sini semuanya wanita suci terhormat, insya Allah. Jangan pernah berlindung pada Allah dari pelakor. Dan jangan pernah jadikan diri kita sebagai seorang pelakor, insya Allah. Baik dalam, tahu pelakor? Kok gaul? Apa pelakor? Perempuan laki-laki orang? Enggak ada kerjaan sih soalnya, jadi suka ganggu suami orang. Atau kita berlindung dari Allah, dari wanita-wanita yang sedemikian. Bagaimana caranya kau ingin jadi wanita mulia, terjaga, terhormat, menjaga kesucian dirimu seperti Siti Maryam, baca surah Al-Qasas ayat 25. Bagaimana anak-anak Nabi Shu'aib ketika ditolong oleh Nabi Musa? Anak-anak Nabi Shu'aib hendak mengambil air untuk hewan ternak mereka. Namun banyak laki-laki di sana. Anak-anak Nabi Shu'aib tidak mau ikhtilat, tidak mau campur baur. Maka anak-anak Nabi Shu'aib pun didatangi oleh Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa tolong kedua perempuan tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh anak Nabi Shu'aib ketika ditolong oleh seorang laki-laki? Apakah mereka mengatakan, makasih ya Allah kamu itu baik banget. Kalau gak ada kamu aku gak tahu deh kayak gimana hidup aku. Makasih ya ya ampun. Apakah begitu? Atau dengan kalimat singkat padat jelas seperti yang diucapkan. yakni dalam surah Al-Qasas ayat 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dan berkata sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Titik, singkat, padat, jelas gak macam-macam ngomongnya. Gak aneh-aneh ngomongnya, gak curhat panjang-panjang kepada laki-laki asing. Itu adalah langkah untuk menjaga kehormatan, kesucian dirimu wahai teman-teman sekalian. Dan Siti Maryam juga termasuk orang yang sabar, tabah, luar biasa ketika menghadapi fitnah yang sangat keji. Ia di fitnah ketika lahir bahwa Nabi Isa AS dalam gendongannya pulang ke Palestine, ke kampung halamannya. Orang-orang mengatakan, engkau wanita pelacur, engkau wanita penzina, orang tuamu baik, engkau berasal dari keturunan baik. Bagaimana engkau punya anak, gak punya suami? Nabi Isa AS lah yang menjelaskan semuanya. Siti Maryam diam karena diperintahkan oleh Allah, diam apapun yang terjadi, diam puasa bicara. Dan Nabi Isa AS menjelaskanlah semuanya, apa yang terjadi sesungguhnya, siapa dirinya sesungguhnya. Bahwa dia adalah Nabi Allah yang diperintahkan untuk bersujud, ruku kepada Allah SWT. Mengajak orang lain kepada kitab Allah SWT. Begitulah teman-teman, bagaimana kisah dari Siti Maryam, saya berharap dengan ucapan saya yang cepat ini. Teman-teman semua bisa memahami bahwa sebagai ibu, kita punya kewajiban untuk punya cita-cita besar kepada anak-anak kita. Dengan nama yang baik, dengan doa yang baik, dengan pengasuhan yang terbaik, dengan nutrisi makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Setiap orang tua ingin anak-anaknya jauh lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Setiap orang tua tidak ingin anak-anaknya mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, betul? Maka kita ingin anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita. Penerus perjuangan Rasulullah SAW, belajar dari keluarga Imran. Dan para gadis, jagalah kesucian dirimu, kemuliaan dirimu, engkau akan diberikan laki-laki yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah, dalam surah An-Nur 26. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Perempuan keji, laki-laki keji, laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Jaga kemuliaan dirimu, kesucian dirimu, engkau mahal teman-temanku. Engkau mahal dan engkau berharga. Jangan sampai engkau rusak kesucian dirimu dengan perkara hawa nafsu yang cuma beberapa saat saja. Kita menjadi wanita baik dan laki-laki baik pun akan datang kepada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.